Jadi perbandingan untuk koneksi via Wifi dengan via kabel ini, untuk via kabel pastinya minim delay ya, lebih lancar ya bisa dibilang gitu, kita bisa lihat, nah ini dia, ini dia output kamera dari aplikasi daring yang kita gunakan ke OBS virtual camera, jadi apapun yang ditampilkan oleh OBS dia akan tampil ya. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, kembali lagi bersama saya Joe D.L. Jawahir channel youtube, kali ini saya akan share ke teman-teman semua tentang cara memanfaatkan SCR CPY sebagai webcam melalui device android, betapa pentingnya sebuah webcam yang digunakan untuk meeting ataupun untuk webinar, seperti zoom meeting, google meet, dan lain sebagainya. Nah misalnya dalam acara meeting ataupun daring yang memerlukan sebuah webcam dan teman-teman lupa membawanya dan bisa memanfaatkan sebuah aplikasi dari Ganymotion secara gratis bernama SCR CPY dan aplikasi OBS studio. Berikut akan saya berikan tutorial cara mudah menggunakannya disertai dengan shortcut SCR CPY yang pernah kita bahas pada video sebelumnya. Sebelum lanjut pada video kali ini, mohon dukungan dari teman-teman untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Oke langkah pertama kalian download file SCR CPY beserta shortcut yang saya buat, kemudian ikuti langkah-langkahnya. Oke langsung saja kalian buka untuk websitenya, kemudian kalian langsung download ya. Nah kemudian kalian langsung download untuk shortcut SCR CPY-nya. Kemudian kalian download OBS studio ya, bagi yang sudah mendownload. Kalian bisa skip untuk video ini. Di sini saya download. Nah oke jadi kita sudah mendownload OBS, kemudian kita sudah mendownload 2 file RARE ini yang ada di kolom deskripsi ya. Kemudian langkah pertama kita langsung saja ekstrak SCR CPY ini dengan cara ekstrak folder ya, bukan ekstrak here. Oke setelah kita ekstrak, kita langsung letakkan file shortcut ini ke dalam folder yang telah kita ekstrak tadi. Kemudian kita buka, dan kita ekstrak here ya. Nah untuk password, kalian bisa lihat di kolom deskripsi, saya sertakan passwordnya. Nah kemudian di sini akan muncul beberapa shortcut ya. Selanjutnya kita perlu mengaktifkan opsi developer dan USB debugging dengan cara kita menekan terus-menerus nomor build ya, sampai muncul sekarang Anda menjadi seorang developer ya. Kemudian kita back, kita langsung masuk ke opsi developer. Dan kita aktifkan yang namanya USB debugging. Klik OK. Nah kemudian kita colokkan untuk USB Android kita dengan laptop. Kemudian kita langsung saja buka untuk shortcut yang nomor 1. Check IP or Enable TGP IP mode. Karena kita akan menggunakan webcam via USB dan wireless ya. Nah jika muncul peringatan seperti ini, teman-teman klik aja selalu izinkan dari komputer ini. Kemudian teman-teman klik OK ya. Di sini akan tertera file LED ya. Kemudian teman-teman ulangi lagi langkahnya. Kita close. Kemudian teman-teman klik shortcut nomor 1 lagi. Oke, untuk SCRCP ini telah berhasil di mirror ya. Kita bisa lihat. Kemudian di sini kita mendapatkan sebuah IP juga ya. Jadi teman-teman perlu untuk mencatatnya jika teman-teman menggunakan SCRCP ini via YV ya. Oke, setelah itu kita akan buka aplikasi OBS Studio ya. Langsung saja kita buka OBS Studio-nya. Nah, untuk OBS sudah terbuka. Kemudian langkah selanjutnya kita aktifkan atau klik buka lagi aplikasi SCRCP tadi. Kita klik OBS lagi. Kemudian klik pada bagian Source, tanda plus. Kemudian teman-teman pilih Windows Capture. Kemudian teman-teman bisa merename webcam. Webcam Android. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah otomatis ya untuk aplikasi SCRCP-nya tercapture oleh OBS. Nah, bisa dilihat. Jika teman-teman tidak otomatis di sini, teman-teman bisa klik di bagian sini. Kemudian teman-teman bisa pilih yang scrcpy.exe. Untuk kursornya kita tidak usah karena tidak butuh kursor ya. Kemudian teman-teman bisa klik OK. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa mendownload sebuah aplikasi ya. Oke, jadi nama aplikasinya adalah ini. GlassCam ya. Nah, untuk GlassCam ini gratis ya. Cuman untuk fiturnya tidak bisa nge-zoom dia ya. Emang tidak ada iklannya dan gratis ya. Cuman negatifnya dia tidak bisa nge-zoom. Nah, untuk aplikasi yang saya rekomendasikan adalah menggunakan aplikasi ini, FullPray. Nah, FullPray ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di Play Store ya di sini. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa lihat dan bisa install ya. Kita coba untuk membuka aplikasi FullPray ini. Nah, ini dia aplikasi FullPray. Nah, di sini kelemahannya ada iklannya ya. Nah, untuk fitur-fitur FullPray sendiri, teman-teman bisa lihat. Tab 3 kali. Untuk membuka settingan menu. Jadi, coba kita tab. Nah, ini dia untuk settingan menu. Kemudian untuk double tab. Pause. Nah, saya klik 2 kali. Dia akan mempause ya. Double tab lagi. Dia akan jalan. Kemudian kita long press to take picture ya. Tahan. Nah, dia akan tersimpan nanti. Kemudian up, down, optical zoom. Nah, ini dia yang kita butuhkan. Untuk teman-teman yang membutuhkan zooming ya untuk webcam kita ini. Saya sarankan untuk download aplikasi FullPray ini. Nah, dan sebelumnya saya sudah pernah beli ya. Beli aplikasi FullPray ini. Secara pro ya. Mungkin sekitar harga Rp. 25.000. Teman-teman bisa menghilangkan iklan ya. Yang penting iklannya itu hilang. Walaupun kita sudah terkoneksi oleh wifi yang terkoneksi internet. Jadi, ini dia. Nah, ini dia aplikasi FullPray yang versi pro ya. Full version ya. Jadi, tanpa iklan ya. Teman-teman bisa merogok kocek Rp. 25.000 ya. Beli langsung di Play Store ya. Nah, teman-teman bisa mendownload aplikasi ini ya. Namanya Screen Alive. Keep Screen On ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk menonaktifkan fitur auto-off screen pada Android device kita. Nah, kemudian teman-teman bisa meletakkan menggunakan widget ya. Widget. Nah, Screen Alive ini teman-teman tahan. Kemudian teman-teman taruh di desktop pada Android ya. Teman-teman bisa atur. Nah, kalau ini posisi device akan mati dalam 30 detik ya. Kemudian kalau kita klik, nah, dia akan always on atau selalu on. Jadi, sewaktu kita menggunakan webcam, dia tidak akan mati ya. Jadi, aman. Setelah ini kita akan membahas bagaimana cara output ke aplikasi webinar ataupun aplikasi daring yang biasa kita gunakan ya. Oke, langkah selanjutnya. Kita aktifkan saja ya untuk FullPray ini ya. Oke, sudah aktif ya. Kita lihat OBS-nya saja. Kemudian kita langsung saja klik virtual camera di sini ya. Langsung saja kita masuk ke zoom ya. Sebagai contoh. Nah, kemudian kita klik setting. Kemudian kita pilih pada bagian video. Nah, di sini pada bagian video teman-teman bisa merubahnya pada bagian kamera ke OBS virtual camera. Nah, teman-teman langsung klik saja. Nah, ini dia. Untuk kamera sudah terpilih. Jadi, dia akan muncul sebagai virtual camera di aplikasi daring kita. Nah. Lepas seolah-nya Lepas seolah-nya. Ini dia akan melihatnya. Terima kasih.